What's up school friends, welcome back to Time Out Kayaknya keluar dari sini, kita langsung ke Snack City kali ya Makan Pepper Lunch Asli gua udah ngidam ya, ngidam banget Tapi hari ini gua tadi bangun jam setengah 5 pagi Kayaknya gua masih ada jet lag sedikit Gak tau kenapa, gak bisa tidur terlalu lama banget Tapi gua pagi-pagi udah dibuat shock guys Karena Drew Holiday Tiba-tiba follow gua di Instagram Jujur gua shock banget, gak pernah nyangka kalo Drew akan follow gua Karena gua gak pernah minta Justin Gak pernah even ngobrolin Drew kepada Justin Kecuali waktu itu gua nanya dia di The Crossover Udah itu sekali aja Jadi gua penasaran sih, kira-kira kenapa Drew bisa sampe follow gua ya Gua sampe cek dulu sih, ternyata ini Drew Holiday asli gak ya Ini fake account gak ya, tapi ternyata ada cetang birunya Jadi itu benar Jadi semoga aja nanti summer ini, off season ini Semoga kita bisa connect with the holiday family Semoga dia bisa ke Indonesia Ataupun juga semoga kita bisa nonton off season workoutnya Nanti siapa-apa bisa jadi konten di channel ini Jadi doakan saja guys Dan selama karantina ini, of course gua kebanyakan nonton Youtube lah ya Gua pengen sharenya kepada kalian Ada gak sih nonton kretek abal-abal juga disini Gua gak tau kenapa, kayaknya nonton Youtube puas banget ya Dengerin suara kretek 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 Gila sih, gua gak berhenti-berhenti nonton si Mas Bims Semoga one day Mas Bims mau collab sama gua sih Pertama gua bisa diketek-ketekin juga Gua penasaran sih rasanya kayak apa sih Jadi kalo kalian punya rekomendasi gua udah nonton apa di Youtube Juga kalian boleh tulis aja di comment section di bawah Tapi nontonnya yang lucu-lucu aja Gak bisa bikin ketawa aja ya Dan ini gua udah bikin juga untuk IBL Season Seri 1 Review Jadi pastikan kalian kalau mau tau pendapat gua tentang seri 1 IBL Kalian nonton dan juga support video tersebut Dan kemarin saking gabutnya Akhirnya gua beli kartu basket guys Beli kartu basket nih gua ada yang nanyain Ntar belinya di Tokopedia Ini adalah NBA Hoops Yang paling baru nih 2021-2022 Ini yang paling harganya masuk akal Yang masih terjangkau harganya Satunya nih 140.000 8 kartu isinya Kalo beli boxnya 2,8 juta Cuma boxnya tuh sekarang udah gak 2 Udah gak 2 tata tangan tuh Hanya 1 tata tangan Jadi gua agak gak mau menghabiskan uang gitu Dan ya ini hobby pack Gua iseng aja sih beli Gua gak tau ini dapet tata tangan atau gak juga Kalo kita hoki banget Karena kita akan buka aja Langsung Semoga dapet kartu yang bagus Gua udah lama banget sih gak beli kartu basket Tapi gua akhir-akhir ini Lalu suka nonton si Pac-Man lagi Jadi itu kenapa gua pengen Beli kartu basket Kalo disini apa ya Rookie lah Seperti biasa Kate Cunningham Mungkin kayak Jalen Green Juga kayaknya boleh lah ya Oke Kartu pertama Ini base cardnya Semoga ini keliatan ya Ini Dante DiVincenzo Ini ada Seth Curry Lalu ada James Wiseman Oke ini kebalik Ini ada si Doman Tessabonis Laurie Markkinen Oke ini masih jersinya masih jersi bull sih Laurie Markkinen ya Oke and then we got Obi Toppin And Oh shit Oh no gua kira kebalik Kalo kebalik biasanya dapet tangan Ini Para Salah satu insertnya Ini apa nih High Court Joel Embiid Dan terakhir Dapet Cam Thomas Untuk Rookie-nya Oke Gua udah shock aja Tadi gua kira itu kebalik Tadi Tata tangan Oke Pack nomor dua We're gonna go fast Draymond Green Christy Porzingis Lalu juga ada Ini siapa nih Theo Melodon And Ini ada Yusuf Nurkic Miles Bridges Jaden McDaniels And ini insertnya Oh AD With AD Tadi gak kayaknya Jadi McDaniels Gak keliatan Gak keplay AD And Rookie card-nya Kai Jones So Belum ada tatangan Dan belum ada kartu yang gimana-gimana banget Ini awesome sih Ini awesome sih Asli This is not good Ini baru Ini buang 400 ribu nih Devante Graham I think I think Ya dude Bener Clay Thompson And Luka Doncic Wah ini not bad lah Luka Doncic lah ya Jamal Murray And then Si The Mother Rosen This Who is this This is Evan Founier And Dapet Patrick Ewing guys And Rookinya Jaden Springer So Itu gagal guys 400 ribu Sudah hilang But yeah Now kita masuk ke Comment of the day Comment of the day Ada Franz Kertanegara Yang bilang Lakers sekarang Emang adalah Tim yang kompak Satu game Bisa kompak Main bagus semua Bisa juga Satu game kompak Main hancur semua Ini bener banget sih Ini Franz Kertanegara It's on point banget Komentarnya Thank you so much Untuk Franz dan juga Semuanya sudah Minggakkan komen Di Time Out terakhir ini And shout out to everybody Appreciate everybody For supporting Time Out Seperti gue bilang Kalau kalian mau support Time Out Bantu gue Caranya gampang banget Kalian tonton ini secara full Itu juga bagus banget Lalu Jangan skip iklan And jangan lupa kasih like Jangan lupa untuk kasih komen juga Dan kalau kalian ingin mendapatkan Content-content eksklusif Dan juga mungkin Masuk ke Discord kita juga Yang hanya untuk member saja Kalian bisa join To be a member On this channel Caranya gampang banget Tinggal ke homepage Homepage channel ini Lalu tinggal tekan Join saja Di sana Caranya mudah sekali Dan harganya Hanya 20 ribu Sebulan saya So shout out everybody For supporting Time Out Setiap harinya Air dulu kita Sudah tau kan Kita kalau ada minum Ngomongin siapa Oke Oke Besok 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 Asik juga Live chat Kayaknya boleh Besok live chat Brooklyn Nets Lawan Los Angeles Lakers Kira-kira Badi bisa join gak Badi bisa join juga Kasih tau di comment section Di bawah Oke Update dulu Untuk Anthony Davis Of course Ngomongin Lakers Anthony Davis Besok tampaknya akan kembali Akhirnya setelah main batal Waktu lawan Miami Heat Jadi besok Lawan New Jersey Eh lawan New Jersey Anak lama banget ya Lawan Brooklyn Nets Ini kabarnya AD statusnya adalah Probable Dan besok Harusnya sih bisa menang ya Kalau ada AD ya Karena Nets itu Biasanya main di home Biasa aja Lalu juga misalkan Gak ada Kyrie Gak ada KD Hanya ada Harden aja Big 3-nya Lakers Kalau lawan Harden aja kalah Sama Patty Mills Gue udah gak ngerti lagi sih Tapi besok harusnya Game-nya akan seru Nah Ngomongin Lakers Of course Hari ini ada rumor terbaru THT Kendrick Nunn Sama first round pick Ini gak laku guys Gak laku Katanya Lakers udah nawarin Ke beberapa tim Gue gak tau timnya apa Tampak sih Detroit Pistons ya Kayaknya Karena ada berita bahwa Jeremy Grant itu Tidak mau ke Lakers Karena dia gak mau bermain Jadi bintang ketiga Di belakangnya LeBron Dan juga AD Which is make sense Karena ini juga pindah Dari Detroit Pistons Eh dari Denver Nuggets Ke Detroit Pistons Untuk menjadi bintang utamanya ya Jadi Kabarnya Jeremy Grant udah Out of the list Tapi Ini Kasian juga sih Kendrick Nunn Kendrick Nunn itu Menurut gue Bisa banget Bantu Lakers He can shoot the ball Really well Bisa bawa bola juga He play defense as well Kasian banget Belum juga Sembuh dari cederanya Gue gak tau Tapi dia Kami bisa main Tapi kata dia Udah getting closer Menurut gue Sebenernya Kalau ada Kendrick Nunn Di Lakers Itu bisa jadi pembedaan Nantinya Tapi gue gak tau Kenapa Lakers ini udah mulai Menawarkan Kendrick Nunn Ke tim-tim lain Eh kasian aja Menurut gue sih Hopefully It's not gonna happen And of course THD Lakers udah bela-belain Untuk bayar THD Daripada bayar Si Alex Caruso Tim-tim juga lain Kayaknya Menanggap Kalau si THD ini Biasa aja sih Mainnya Kayak overvalued juga Si THD Tapi kalau gue bilang THD ya Kalau pindah ke tim lain Kayaknya kenjago loh Kayak Misalnya kayak Kusma Atau Kilonzo Karena ekspektasi Dan juga Pressure-nya gak setinggi Di Lakers nantinya Tapi THD gue gak tau sih Ada yang mau ambil apa enggak ya Jadi kita lihat aja nanti Bagaimana Kelanjutannya Tapi yang pasti sekarang ini THD Kendrick Nunn Dan juga Feature first round pick Itu tidak kelaku Guys ya Dan ngomongin tentang rumor trade Of course Daryl Morey Bikin cerita lagi Kemarin ini Dimana Dia bilang kayaknya Ben Simmons Akan ditahan dulu Sampai akhir musim ini Sampai off season Demi Mendapatkan Anak kesayangan Anak emasnya Yaitu James Harden Gue gak tau sih Kenapa dia cinta mati banget Kayaknya sama James Harden ya Padahal Kalau dia nunggu Apa yang off season pun Itu gak menjamin Gak menjamin Dia akan dapet Si James Harden ini Ke Philly Karena Of course James Harden akan Restricted Gue gak cek Restricted Free agent Dia kontraknya Akan habis Jadi Ini tergantung Situasinya Apakah Brooklyn Akan juara Atau tidak Menurut gue Kalau Brooklyn juara Malah Carden ada chance besar Untuk pindah ke Philly Tapi kalau dia gak juara Menurut gue Mungkin Dia akan mencoba Menurut gue Again With KD Dan juga Kydy Irving Tapi kalau dia juara Menurut gue Mungkin dia kayak Oh udah Gue udah Get this monkey Out of my shoulder Gue bisa Menjadi The man again Bersama Joel Embiid Probably Jadi Tricky sih Tricky situation Tapi kalau menurut gue ya Mendingan Cari the best deal possible Sekarang ini Yang diberikan sama tim-tim Daripada harus nunggu Sampai Off season Nanti kasihan Joel Embiid Joel Embiid Udah gendong mereka Men Tapi kalau Joel Embiid Sama James Harden Main bareng sih Gak ada obat sih guys Menurut gue sih Itu akan Unstoppable Dan ngomongin Joel Embiid Dia dirampok gak sih Untuk player of the week Gue ngerasa ya Wah Kasian banget sih Joel Embiid Tapi emang player of the week Baru aja diumumkan sama NBA Hari ini Nikola Jokis Di Western Conference Of course Dia triple-double kayaknya ya Averagenya Dan juga Trae Young Yang dipilih sama NBA Karena Trae Young of course Undefeated 4-0 Of course Itu jadi faktor besar juga Trae Young pun juga Averagenya Not bad ya 31 poin per game Dan juga 9 asis per game Tapi menurut gue Joel Embiid Jilas sih 40 poin per game Dalam 31 menit per gamenya Selama minggu ini Tapi emang dia 2-2 Rekornya untuk Philadelphia 76ers Tapi Menurut gue Ini HP Stats yang Fenomenal banget Apalagi dia Nembak 3 poinnya 57% Dimana Big Man bisa Sedominan ini sih Dan sekarang ini Menurut gue Jual Embiid Menunjukkan bahwa Dia meniklo Nama Nikola Jokis lah ya Gue dibilang Nomor 1 lah Big Man In the NBA Sekarang ini Kok menurut kalian gimana Menurut kalian Apakah Joel Embiid Pantes atau enggak Untuk jadi Play of the Week Kalian bisa tulis juga Di komen section di bawah Dan menurut gue Kalau lu nontonin Joel Embiid Ataupun lu lawan Joel Embiid Di NBA Fantasy Lu gak akan Menang guys Statsnya udah Terlalu gila Terlalu gila banget Gue sih Oke Kita akan bahas sedikit Untuk game hari ini Of course ada Chicago Bulls Yang menang tipis 111-110 Atas Ocasey Thunder Hari ini yang paling sakit Adalah yang masang Untuk Chicago Bulls Minus 1,5 Minus 2,5 Furannya Karena Rimpulse itu Udah sempet Unggul 28 poin Kalau gak salah Semua udah tenang saja Di Discord Prediction Game Tiba-tiba Gue gak tau kenapa Bulls tiba-tiba Langsung Kekejar sama Ocasey Thunder Dan terakhir Mike Muscala Puncaknya itu Nembak 3 poin Yang gak guna Dan masuk loh guys Ini hari ini Banyak sekali yang Kehilangan uangnya Tampaknya ya And Ayo dosunmu Akhirnya hari ini Juga bermain bagus lagi Setelah mencetak Karir high 24 poin Dan juga 10 dari 14 Tembakannya Also 8 assist And hari ini pun juga Bulls menembakkan Zach Levin kembali Zach Kabarnya Dia Lebih cepat Kembalinya Daripada Schedulenya Karena dia bilang Katanya Udah lah Gue main aja Gue gak bisa nunggu lagi Karena dengkul gue Udah segini nih Enaknya rasanya Jadi dia akhirnya Bermain hari ini Sedangkan memang Demar Hari ini Istirahat Karena ini adalah Second game Of the back to back Hari ini Yang paling penting Tembakannya Tembakan half court Shotnya Eyo Dosenmu At the end Of the third court Tapi kalo Eyo Dosenmu Three point Half court Itu gak Masuk Menurut gue Bulls Akan kalah Di game Kali itu Jadi Adalah Tembakan Terpenting Tapi Eyo Gila ya Gue sih seneng banget Ngelatin Eyo Gue udah Kemarin udah sempet bahas Dia juga He's much more Than a 3nd player Karena dia ya Walaupun dia bukan Point guard murni Tapi dia tuh Ngedrushnya tuh Elite banget Dan juga Dia bisa Distribute the ball Dia bisa nemuin Temen-temennya juga Jadi itu kenapa Asisnya pun hari ini Banyak ya 8 asis Dan dia pun juga Beberapa game lalu Sempet nyata 10 asis Kau gak salah ya And of course Hari ini dia memulai Game-nya dengan Sembilan dari sembilan Menembaknya Still man Probably one of the best Rookies menurut gue In this draft class Tapi tadi di quarter keempat Untuk Bulls Berasa banget ya Gak ada Demar Drosen Gak ada orang yang bisa Bawa bola dengan tenang Gak ada orang yang bisa Kayak hit a big shot Gak ada yang bisa Take over the game Jadi tadi bener Kenapa menurut gue Si Bulls bisa kekejar Tapi untungnya Marginnya udah jauh sih Jadi itu kenapa Pernahkannya juga bisa menang And Levin Hari ini mencetak 23.7 asis Sedangkan Puch Shining menjadi top scorer Dengan 26 poin Dan juga 15 ribel Hal ini Cleveland juga menang tipis Atas New York Knicks Dengan skor 95-93 Darius Garland Hits the crucial Three point at the end Untuk memberikan kemenangan Ke-29 Untuk Cavaliers Garland Selesai dengan 13 poin Dia bau banget Tembaknya asli 12 asis Ini merupakan Kelima kalinya Secara bruntun Dia mencetak At least 10 asis Dan ini menyamai Rekornya Lebron Pada tahun 2017-2018 Kevin Love Jadi top scorer Dengan 20 poin Dan 6 kali 3 point shot Satu stick Dimana dia mencetak 9 poin 3 kali 3 poin Secara bruntun Came in love Tapi juga ada happy lagi Dulu kan kita tau lah Dia sempet buang bola Yang out itu Gue lupa lah Berapa tahun yang lalu Dia gak happy Tapi sekarang kayaknya Dia seneng banget Di Cleveland Dan juga bisa Support Anak-anak muda Yang bermain di Cleveland Seperti Evan Mobley Dan juga Isaac Okoro Cleveland memenangkan game hari ini Dengan defense-nya mereka Defense-nya mereka One of the best Mereka tadi get Key stops at the end Walaupun gak ada Jared Allen Gak ada Laurie Markkinen Sedangkan di Bulls Parah banget Anjir we Di Bulls aja di New York Knicks Itu parah banget Knicks mainnya Offense-nya mereka sih Hancurnya-hancur banget Mereka gak bisa Execute their offense At the end Dimana Emmanuel quickly Sempet 3 poin Ngasal gila 3 poin Yang masih banyak waktunya Dia angkat That was such a bad shot Lalu juga tadi Julius Randle Beberapa kali Menurut gue Nahan bola terlalu lama Driba bola terlalu lama Dia kayak pengen ISO Tapi gak jelas Julius Randle It's been hard Menurut gue It's been hard To watch him this season Menurut gue Dia sebagai Most improved player Last season Tahun ini mainnya Enggak banget Sayur banget mainnya Julius Randle Tahun ini Kasihin banget RJ Barrett Menurut gue RJ Barrett Udah saatnya Sekarang ini Menjadi number one option Di New York Knicks Gue gak tau gimana Nanti si Tom Tipe 2 Harus akalin Menurut gue Bolanya harus Lebih banyak Ke RJ Barrett RJ Barrett sih RJ Barrett Menyumbang 24 poin And of course Gue harus bilang juga Obi Topin Harus main Lebih lama Obi Topin Efficient banget Ini karena cuma mainnya Cuma 15 minute per game Susah untuk dia bisa Dapat treatmentnya Menurut gue So hopefully The New York Knicks Gonna play better Anytime soon And of course Shout out ke Jason Tatum Karena gue gak Bawa time out Jason Tatum Mencatat 51 poin Untuk Boston Celtics Mengalahkan Washington Wizards Jason Tatum Gila sih On Fire Bawa pertamanya Udah 31 poin Nembak 3 poinnya Udah bagus lagi Udah gak in a slump So that's a good sign Untuk Boston Celtics Siapa tau setelah ini Celtics mainnya juga bagus Oh iya Kena masuk ke prediksi Prediksi Wah gila gue lagi dingin Masih 0-4 sekarang ini Kayaknya Di time out prediction Dan juga di time out Di prediction gang Gue lagi Wah ancur-ancuran banget sih Pilihan gue Kemain terakhir tuh Memphis dibantai Sama Dallas Mavericks Besok gue malah milih Dallas Besok Karena gue gak mau mikir terlalu panjang Dallas playing really well Dan mereka juga Kayaknya match up Lawan goal stay worse Oke banget ya Jadi gue expect besok Luka juga lagi On a roll Luka lagi Wah kayak ritmennya bagus banget Permainannya dia Lagi sering Hampir triple double juga Jadi besok gue expect Mereka akan dominasi Si Warriors Apalagi Warriors juga Masih belum ada Draymond Green Jadi gue akan memilih Dallas Plus Dallas Plus 3,5 So good luck everyone Kita akan masuk ke top styles Pertama ada Kyrie Irving Ini pake sepatunya dia Yang bertemakan Oregon Ducks Dan juga ada shout out Kepada The Late Gigi Dan juga Black Mamba Dan berikut ada Montrose L Gue penasaran ini Jordan apa ya Ini pake Montrose ya Ini agak abstrak si designnya Tapi Warna keren sih Jadi ini cukup Dan terakhir ada LeBron Yang sepatunya kemana ini Representing his tune squad Looney Tunes Ini juga pretty cool sih Dipake di Miami Dan berikutnya Terry Rozier Kemain pake celana Yang lumayan nyentrik ya Tapi menurut gue Celana silvernya ini Kurang cocok sih Amat jaket Supreme nya Terlalu Russell West bro Astaga Ini pake baju apa Ini Russell West bro This is probably one of the worst outfits Yang gue pernah liat si season ini ya Oke berikutnya Kita akan masuk ke top place Top place Gue wajib banget Masukin Jalen Saks nih Ducknya kemarin Ini ducknya keren banget sih Jalen Saks juga mainnya Lagi bagus ya Lalu Jordan Poole Oh my god Dia memalukan Jory Clarkson kemarin nih Dijatuhkan Ankle breaker Lalu ditembak 3 poinnya masuk Dari hari ini Javante Green Ini drops the hammer Di antara 2 pemain OKC Thunder Lalu Jeremiah Robinson Earl Yang ngeblok Duck attemptnya Troy Brown Jr Dan terakhir Of course Eyo Dusunmu Dengan tembakan terpentingnya Half court chief To beat the buzzer For the third quarter Oke Play of the day Kayaknya hari ini Gue akan kasih ke CP3 lagi CP3 hari ini Mencetak 27 poin 14 asis Dan juga 9 rebound Dia pun juga tadi Poin banyak banget Di quarter keempat Untuk memastikan Saks Susah payah menangnya Lawan tim Utah Jazz Yang gak ada pemain Yang hama sekali Dengan score 114 109 And that is why He is our player Of the day So timeout game Thank you so much Yang sudah menonton Secara full Really appreciate everybody For supporting Timeout everyday Semoga besok Ada cerita yang menarik lagi Ada berita menarik lagi Jadi kita bisa bikin Timeout lagi besok ini Dan hari ini pun Gue akan Trash talk dengan Eve Nanti ditunggu aja Untuk videonya So once again Timeout game Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen Jangan lupa juga untuk share Kepada teman-teman kalian semua Tentang timeout And thank you guys for watching I'll see you guys again Very soon Peace out Out